dan ini jamurnya semuanya mulus ini pertama kali aku nyobain bismillahirrohmanirrohim hmm so crispy udah sejak cabe aku kan-kan kata ibu mentua aku kata ini enak banget baru sedikit ini akang yang nemu mantap halo semuanya selamat jumpa kembali di dapur smile in the kitchen smile for life smile in the kitchen ya teman-teman hmm hari ini teman-teman udah mau malam ya aku tadi habis panen jamur dan sekarang aku mau langsung olah aku mau bikin makan malam spesial ya pakai jamur dua jenis jamur hasil panen kami dan ini jamur yang drumstick sudah aku cuci tuh ini aku mau bikin kotoleta ya kotoleta untuk digoreng ya jamur crispy nah kalau ini jamur porcini ini belum aku cuci ini jamur porcini ini aku mau bikin pasta sama jamur porcini enak banget pastanya aku mau pakai parpadele apa sih namanya parpadele ini nih papardele nih papardele jadi di itali itu teman-teman ya banyak sekali jenis pasta ada nama-namanya ribuan ya farfarle parpadele pake pene spageti yang pokoknya banyak banget aku juga enggak hafal ya ada fitushini ini jenis ini jenis fitushini tapi beda teman-teman ya jadi aku mau masak ini pakai porcini mantap aku mau bersihin dulu porcininya nih tuh bagus banget sampai putih mengkilat dalam wow kita potong biasa aja ya seperti ini ya biasanya teman-teman ya kalau kita dapat banyak itu jamurnya itu si kakinya itu biasanya udah agak sedikit bolong-bolong enggak mulu seperti ini karena udah dimakanin ini apa latung ya tapi cuma kakinya aja topinya masih bagus ini mah dari kaki sampai di kepala bagus semua oke teman-teman panaskan minyak zaitun ini bumbunya simpel banget cuma satu bawang putih digeprek aja ya ini tidak usah dikasih banyak macam-macam bumbu nanti wangi jamurnya itu ketutup sama bumbu ya cukup bawang putih sama parsley sedikit masukkan jamurnya ini aku mau kasih padu jamur kepotong aja biar enak biar sedap sedikit garam dan sedikit lada hitam nah aku sekarang mau kasih sedikit air ya sedikit aja aku mau kasih parsley sedikit nah setelah ini setelah dibumbuin semuanya kita masak sekitar 3 menitan ya 3 sampai 5 menitan oke teman-teman ini sudah bahan-bahan untuk ngegoreng jamur sudah aku siapkan ya ini ada telur dicampur sama susu kasih garam dan lada dipocok terus ini ada tepung terigu biasa dan ini tepung roti ya nah tepung rotinya aku mau campur dengan garam sama lada juga sedikit dan ini ada parsley ada keju parmesan ya campurin sedikit aja ini kita campur aku pakai tangan aja ya oke jadi pertama si jamurnya itu yang gede dulu dah ya ini udah aku cuci dari tadi ini asalnya bagus putih teman-teman ya karena didiemin jadi seperti ini padahal ini gak busuk ya masih fresh oke jadi pertama kita kasih terigu dulu sebelum ke telur biar telurnya nempel terus ke telur kecil kirimnya ya nah baru kesini tuh mantap nah ini wajarnya sudah panas kita langsung saja masukkan bismillahirrahmanirrahim ini porcininya masih aku masang ini gak aku cicipin enak banget ini air untuk pastanya aku kasih jarang aku kasih jarang aku mau balik ya gede banget ya gede banget di tatanya satu ini yang kedua dan ini yang ketiga karena ini ukurannya gak kecil jadi aku satuin ya seperti ini ini pastanya sudah matang ya aku mau masukkan langsung aja ke porcininya oke akhirnya dari gunung dari kebun ke meja ke atas meja from a mountain to a table kita cicipin dulu ini jamur krispinya akan gede banget krisp ini pertama kali aku bikin jamur krisp mantap kita sarapan eh sarapan kita cicipin dulu porcininya sama masrumnya pas-pas kita cicipin ya bismillahirrahmanirrahim jamurnya enak jamurnya enak banget aku tadi ngasih pastanya kebanyakan jadi jamurnya gak keliatan padahal banyak jamurnya too much pasta nah banyak 4 kursus so you can take tomorrow enak banget masya Allah dan ini jamurnya semuanya mulus waktu tahun lalu kami dapat 10 kilo pun kebanyakan yang dibuang karena banyak yang udah dimakanin cacing udah ada belatungnya di dalam ya kan tahun lalu kami kami mengambil hampir 10 kilo tapi hal yang dibuangkan di dalam ini per 5 ini ini pertama kali aku nyobain apa namanya apa namanya bismillahirrahmanirrahim hmm so crispy hmm udah siap cabai aku cabai 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 buah nangat prima kuali tangan jaguar aku pertama kali aku panen jamur ini hmm kawan-kawan kata ibu mertuaku kata ini enak banget hmm cabai hmm sebentar makan sejak menurut harus menurut sejak Bukan Udah Baru sedikit Ini akang yang lemuk Ini cabainya baru segigit aja pada setengah Ini jamur akang yang lemuk Still have many there But I was to eat that Masih banyak teman-teman baru nunggu tapi masih kecil-kecil harus nunggu mekar dulu Minggu depan kita kesana lagi ambilnya Apa? I'm better to eat punggol Wah, pedes Ini satu lagi Super spicy Okay Sebaik pak Hmm, mantap Tadi makannya diem-diem baya udah makan sabi langsung Langsung rame Kenyak Tadi makannya Tadi makannya so good lupa potong biar aku buat nanti aku gak bisa ngabisin teman-teman karena ini gede banget banyak asli rasa daging hmm satisfied I'm very satisfied begini teman-teman untungnya punya mertua yang suka ngebolang, ngasih tau banyak makanan, banyak makanan liar yang bisa dimakan terus langsung dikasih resepnya beda dengan mungkin mertua yang apa, pekerja gak pernah ke ngebolang gitu ya kan this is I'm the luckiest me to have the sweatshirt like going to the mountain to collect the something the one I don't know like food like wild mushroom, wild vegetable, wild fruit she teach me how this one can be eat this one cannot be eat and she gave me also the recipe tutup ngulung tomat diajarin cara mengolahnya diajarin resepnya ini juga dulunya aku gak tau jamur kayak gitu ya suka dibawa-bawa dikasih tunjuk yang ini gak boleh yang ini boleh seperti itu teman-teman Alhamdulillah oke teman-teman terima kasih ya sudah nonton video masak makan kami kali ini resep kalau mau bikin kotoleta jamur seperti ini boleh menggunakan jamur merang atau jamur apa namanya yang ada di Indonesia yang suka dibikin jamur crispy coba resep ini enak banget ya beneran enak banget oke terima kasih jangan lupa itu teman-teman ya di like di subscribe juga di share videonya biar makin banyak lagi yang nonton oke terima kasih hatur nuhun hatur nuhun bye 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 bye